Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kita terakhir Di web yang ketiga yaitu partikel penyusun benda dan malu hidup Di materi ini Ustazah akan menyampaikan materi mengenai sifat fisika dan sifat kimia zat Silahkan nanti kalian simak materinya sampai selesai Karena di akhir materi nanti ada latihan soal yang harus kalian kerjakan Yuk kita bersama-sama menyaksikan materi dan memahami materi ini dengan baik Setiap zat memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda Taukah kalian kenapa zat itu memiliki sifat yang berbeda? Nah kemarin kita sudah mempelajari mengenai atom, ion, molekul, ikatan ion dan ikatan kovalen Setiap zat tersusun atas atom yang berbeda Nah inilah yang menyebabkan setiap zat memiliki sifat yang berbeda pula Selain jumlah dan susunan atom penyusunnya Perbedaan ini juga dikarenakan perbedaan antara ikatan atau molekul yang tersusun di dalam zat tersebut Yuk kita pelajari sifat apa saja sih yang membedakan zat tersebut Nah sifatnya itu ada dua yaitu sifat fisika dan sifat kimia Kita akan mempelajari sifat fisika dan sifat kimia melalui materi yang ustazah sampaikan di video kali ini Selamat menyaksikan Tujuan pembelajarannya adalah Satu, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat fisika suatu zat Dua, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat kimia suatu zat Apakah kamu pernah melihat intan? Ya, intan merupakan salah satu kristal yang sangat indah dan berharga Taukah kamu bahwa intan juga merupakan bentuk kristal dari unsur karbon C? Meskipun grafit dan intan tersusun dari unsur yang sama yaitu karbon Tetapi keduanya memiliki struktur yang berbeda Pada intan, tiap-tiap atom karbon C mengikat 4 atom karbon C lainnya Dengan ikatan korvalen membentuk struktur tetrahedral atau struktur berupa 4 hitam Struktur ini membuat intan bersifat sangat kuat dan keras Serta memiliki titik lebur sekitar 3550 derajat celcius Sedangkan pada grafit, atom C berikatan dengan 3 atom C lainnya Membentuk lapisan heksagonal atau struktur berbentuk datar yang berbentuk dari struktur berbentuk segi 6 Antar lapisan ini diikat oleh suatu gaya yang disebut gaya van der Waals Yang lemah, sehingga grafit bersifat rapur Jadi, walaupun sama-sama berasal dari unsur karbon C Sifat intan lebih keras dibandingkan sifat grafit Setiap zat memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan zat lain Hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah dan jenis atom, penyusun zat, dan perbedaan ikatan atau struktur atom atau molekul penyusunnya Ini untuk sifat yang pertama Yaitu sifat fisika Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat Sifat fisika adalah sifat yang terakhir Yang pertama yaitu kerapatan atau densitas atau masa jenis Yang kedua adalah kekerasan Yang ketiga adalah elastisitas Yang keempat adalah daya hantar Yang kelima adalah pemagnetan Yang keenam adalah viskositas Yang ketujuh adalah titik didi Yang kedelapan adalah titik beku Dan yang terakhir adalah titik leleh Kita mulai dari sifat fisika yang pertama yuk Yang pertama adalah kerapatan Atau densitas atau masa jenis Kerapatan adalah masa zat dalam suatu volume tertentu Satuan kerapatan adalah kilogram per meter kubik atau gram per mili Misalnya Udara memiliki kerapatan 1,205 kilogram per meter kubik Sedangkan gas asitilen atau gas karbit C2H2 memiliki kerapatan 1,092 kilogram per meter kubik Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan masa atom partikel penyusun zat Nah ini adalah contoh balon yang berisi dengan gas asitilen Balon yang berisi gas asitilen ini dapat terbang Maka gas asitilen lebih banyak dimanfaatkan untuk mengisi balon udara Sifat fisika yang kedua adalah kekerasan Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat Kekerasan diukur dengan skala Mohs Menggunakan alat yang disebut sklerometer Semakin besar skala Mohs Semakin keras pula zat tersebut Ini adalah beberapa contoh tabel Untuk skala kekerasan relatif mineral atau skala Mohs Silahkan kalian lihat Mulai dari kekerasan yang tingkat 1 sampai 10 Kalian bisa melihat bahwa Semakin keras Maka mineral itu Dia akan semakin kuat Atau semakin besar skala Mohsnya Sifat fisika yang ketiga adalah elastisitas Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda Untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan Atau dorongan Atau gaya Dan mampu untuk kembali ke ukuran Serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan Setiap zat memiliki elastisitas tertentu Nah contohnya adalah Kayu Es batu Dan gelas Ketika benda ini Memiliki elastisitas yang rendah Oleh karena itu Zat tersebut akan mengalami kerusakan bentuk Ketika diberikan gaya yang besar Benda yang keempat adalah Karet gelang Karet memiliki elastisitas yang lebih tinggi Dibandingkan dengan elastisitas es batu Kayu Dan gelas Pada karet Elastisitasnya disebabkan karena terpuluhnya rantai polimer ketika diberi gaya Rantai polimer karet akan kembali pada posisi dan ukuran semula ketika gaya dibilangkan Sifat fisika yang keempat adalah Daya hantar Taukah kalian Daya hantar adalah Kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik Berdasarkan sifat ini Benda dapat dibedakan menjadi konduktor Isolator Dan semikonduktor Masih ingatkah kalian materi mengenai konduktor Isolator Dan semikonduktor Nah ustazah berikan beberapa contoh gambar Di sini ada Kawat tembaga Emas Pas plastik Kayu Dan di sini ada Untuk komponen dalam alat retronit yaitu Prosesor komputer Manakah dari kelima benda ini yang termasuk dalam konduktor Isolator Dan semikonduktor Silahkan kalian ingat-ingat kembali materi yang dulu mengenai konduktor Isolator Dan semikonduktor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah Viskositas atau kekentalan Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas Yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida Semakin besar viskositas Maka semakin sulit fluida mengalir Dan semakin sulit benda bergerak di dalam fluida tersebut Pada zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi atau tarik-menarik antara molekul-molekul zat cair Sementara pada gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul-molekul gas Nah, contohnya pada zat cair yaitu adalah madu dan oli Fluida ini memiliki viskositas yang tinggi Selanjutnya adalah air Air merupakan salah satu contoh zat yang memiliki viskositas rendah Sifat fisika selanjutnya adalah titik didik Titik didik adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair Misalnya, air pada suhu 100 derajat celsius akan berubah menjadi uap Ini berarti air memiliki titik didik 100 derajat celsius Selain itu, oli merupakan senyawa hidrokarbon yang tersusun sekitar 36 atom karbon Susunan rantai atom karbon yang panjang inilah Yang membuat oli memiliki titik didik tinggi yaitu 300 derajat celsius Nah, ini adalah contoh oli yang berada di dalam mesin kendataan bermotor Sifat fisika yang selanjutnya adalah titik beku Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat gelat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suhu saat zat diturunkan Misalnya, di daerah dingin seperti Alaska, suhu saat musim dingin mencapai negatif 16,3 derajat celsius Pada suhu ini, air akan membeku Termasuk air yang digunakan pada pendingin kendaraan bermotor sehingga dapat merusak kendaraan Oleh sebab itu, perlu adanya cairan pendingin yang mampu mempertahankan wujudnya dalam bentuk cair meskipun pada suhu yang sangat rendah Zat cair yang memenuhi syarat tersebut adalah Senyawa etilen glicol, profilen glicol, dan glicerol sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor Molekul glicerol mampu membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan molekul air Sehingga titik beku campuran lebih rendah daripada titik beku air Jadi, ketiga zat tersebut dikenal sebagai zat anti beku atau anti freeze Selain pada kendaraan bermotor, zat anti beku juga diputupkan oleh banyak maluk hidup yang tinggal di daerah yang suruhnya sangat rendah Contohnya adalah pada maluk hidup Misalnya, glicerol atau dimethyl sulfoksida pada serangga, trehalosa, pada cacing, nematoda, dan roti vera Perhatikan gambar tersebut Gambar tersebut adalah struktur protein anti beku Nah, struktur protein anti beku ini terdapat pada kumbang tenebrio molitor Nah, adanya struktur protein tersebut membuat hewan ini tidak sudah beku saat suhu mencapai negatif 16,3 derajat celcius Yang terakhir adalah titik leleh Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair Contohnya adalah pada pemilihan bahan untuk alat memasak Yang sebagian besar berkuat dari aluminium Pemilihan aluminium sebagai alat masak dikarenakan aluminium memiliki titik leleh tinggi dibandingkan dengan plastik Ini adalah beberapa contoh titik leleh Pada plastik dan logam Sifat yang kedua adalah sifat kimia Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain Yang pertama adalah kestabilan Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiannya Atau ketika terkena udara panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut Taukah kalian makanan atau mie instan yang dibungkus di dalam wadah sterofom? Nah, sterofom ini adalah plastik yang mengandung senyawa kimia polisterina Berdasarkan penelitian, senyawa ini diduga memicu tunculnya kanker lho Sterofom memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas Artinya, plastik ini akan rusak jika terkena panas yang tinggi Yang kedua adalah kereaktifan Reaktifitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain Contohnya adalah karbit Taukah kamu tentang karbit? Karbit adalah suatu senyawa kimia dengan rumus Ca-C2 Karbit memiliki putus badat seperti batu berwarna keabu-abuan dan biasa ditunakan untuk mempercepat kematangan buah Reaksi kimia dapat terlihat pada saat karbit dimasukkan ke dalam air atau bereaksi dengan air Nah, ini adalah contoh dari karbit yang sudah bereaksi Karbit akan bereaksi dengan air membentuk gas etilen atau C2H2 dan CaOH2 atau kalsium hidroksida Sifat kimia yang terakhir adalah korosivitas Korosivitas adalah suatu sifat yang dapat mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam berkarat Contoh senyawa yang memiliki sifat ini adalah senyawa HCl atau asam klorida yang terkandung dalam cairan pembersih lantai dan asam sulfat atau H2SO4 yang banyak digunakan sebagai cairan elektrolit pada aki Setelah saya sudah materi mengenai sifat fisika dan sifat kimia Selanjutnya adalah silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Ustazah share dan Ustazah bagi Terima kasih atas perhatian Setelah kalian mempelajari sifat fisika dan sifat kimia dari suatu sifat, sekarang kalian bisa mempertimbangkan bagaimana suatu alat atau suatu sifat itu digunakan atau diproduksi dengan mempertimbangkan sifat fisika dan sifat kimianya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton